Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians, di Koi89 Kita akan membahas soal dunia ikan koi Konten ini akan berlanjut dari konten sebelumnya Nah ini dia nih kontennya, bisa lo lihat Beberapa waktu lalu, sekitar 6 hari lalu Gue beli ikan koi Kohaku dari Daimichi Farm, Jepang Melalui Sun Cherry Koi, Jawa Barat Nah, gue jujur gak karantina 7 hari Gue cuma 6 hari Ini dia nih ikannya, kita buka ya Nah, gue cuma karantina 6 hari sampai hari ini Kenapa? Gak apa-apa Karena ikannya sehat Lalu, tidak ada sakit Selama 6 hari ini, gue proses karantinanya Hari pertama gue kasih garam ikan Hari kedua garam ikan Hari ketiga garam ikan Hari keempat, gak ada sakit sih Cuma karena gue mau uber 6 hari doang karantina Gue kasih luka stop Maksudnya, biar kalau ada jamur, ada bakteri itu hilang dari tubuhnya Hari kelima, gue kasih garam ikan lagi Hari keenam, gue gak kasih apa-apa Karena lagi pula sebelum masuk sini Itu udah gue kasih PK ikan ini Nih, cuplikannya waktu gue kasih PK Jadi waktu baru beli, baru nyampe disini dari pengiriman Sempet gue rendem PK dulu nih ikan nih Jadi insya Allah sih kalau penyakit bakteri Jamur dan lain-lain udah aman ya Ciri asamannya gampang Satu, dia lincah tuh Lincah, bergerak-gerak Kita lihat barannya gak ada guratan merah Gak ada luka, gak ada jamur Kutu pun udah gue cek gak ada Jadi gue beranggapan, oke ikan ini layak untuk masuk kolam utama Sekarang kita ngobrolin soal kolam utama Ini dia kolam utama gue Teman-teman, semoga kelihatan ya Kebetulan, gue ngomong-ngomong gini Kalau lu mau masukin ikan baru Lu yang baru lu karantina Ke kolam utama Aturannya sih yang baku di penghobi Minimal kolam utama ini Harus lu puasain satu hari Tujuannya biar parameter airnya semakin baik Dan juga ikan-ikan ini juga yang disini Ikan-ikan lama ya kita sebutnya ya Juga berpuasa dan harapannya sehat Nah, jadi ketika ikan koi baru ini masuk ke kolam utama Ikan koi yang baru emang sehat Karena abis di karantina Begitupun ikan yang lama juga sehat Paling triknya kalau gue derian Ada versi sendiri nih Kalau gue, nanti ketika ikan baru masuk ke kolam utama Gue akan berikan garam ikan secukupnya Di kolam utama ini Tujuannya biar ikan baru dan ikan lama Yang kumpul di kolam ini Itu mendapatkan antiseptik Dari si efek garam tersebut Dan juga anti-stress Karena garam juga berfungsi anti-stress Teman-teman Nah, itu deh Jadi intinya Jadi ikan baru Setiap ikan baru lu beli Harus disiplin lu karantina Harusnya dua minggu Minimal tujuh hari Kadang-kadang lima sampai enam hari Seperti gue juga It's okay lah Sepanjang ikannya sehat ya Jangan karena atas dasar lu Memburu-buru masuk ke kolam utama Karena penyakitnya kita penghobi koi Buru-buru itulah yang kadang bisa membunuh Ikan koi kita yang baru Atau yang paling buruk Satu kolam Gara-gara ikan baru datang Itu jadi sakit dan mati Dan rumus nih teman-teman Kalau di kolam lu sering banget Keluar masuk ikan Ikan baru, ikan lama Ikan baru, ikan lama Cepat banget Sebulan bisa sekali gitu ya Kemungkinan sakit ikan-ikan lu Dan mematikan tuh Besar banget Kalau gue kan emang jarang-jarang beli Gitu Apalagi kita bahas nih Siap-siap kali ya Sekarang gue mau nyiapin Ikan ini Gue mau lempar Atau siram PK Sebentar deh di kolam ini Di bekarantina Anggap-anggap aja Gue rendem PK gitu ya Satu menit, dua menit Lalu langsung gue Taruh di kolam Ini Yuk Yes Sekarang Sebelum gue masukin ini kesana Sesuai yang tadi gue bilang Gue akan Kasih sedikit PK Di bakarantina ini Harusnya sih Dari sini gue angkat Gue taruh di Baskom atau ember Gue kasih obat ini Gue rendem Baru taruh kesana Cuman biar singkat waktu Lagi pula Disini juga udah cukup Dan hitung-hitung Gue Obat PK ini Anggap aja Juga untuk ngebersihin Si bakarantina ini Yang bekas Dipakai karantina ikan koi Baru gue ini Kita kasih ya Gue gak pake dosis Gue perkirain aja PK yang penting Intinya gak boleh banyak Asal biru aja airnya Bismillah Proses ini Kalau gue sih ngelakuinnya cukup 2 menit aja Nah Harusnya sambil dielus-elus ya Tapi gak perlulah Kalau gue 2 menit aja gue rendem Setelah 2 menit dari sini Langsung Gue masukin ke kolam utama Kita tungguin ya 2 menit ya Setelah 2 menit Kita angkat ikan ini Kita masukin ke kolam utama Bismillah ya Jangan lupa doa Dan ingat Selama proses angkat itu Yang paling bahaya adalah Kita harus jaga-jaga Ikannya Jangan sampai loncat Gue sih beranggapan Aman-aman aja ya Karena serokannya besar Cukup dalam Ikannya juga masih kecil Dan proses angkat ya Gue akan angkat langsung Dari sini ke kolam utama Menggunakan ini aja Gak pake plastik Gak pake serokan kaki Atau tangan Karena masih kecil Nah aman lah Belum luka Cukup kah Saya lokan ini Tuh dia ikannya Tuh merah Sehat Tuh merah Angkat ya Bismillah Ayo baca bismillah 1, 2, 3 Bismillah Yuk ikan 1, 2, 3 Bismillah Iya Jangan langsung lepas teman-teman Biar dia gak kaget Ya teman-teman ya guys Siap Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang Di kolam besar ini Koha Kuku Yeay 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 Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati